Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adi Irwanto, asal sekolah SMKN 2 Kabupaten Tangerang CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu Tugas 1.1.6 Modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual Strategi mewujudkan pemikiran KHD Pendidikan yang berpihak pada murid Sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal Tujuan 1. Pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid 2. Konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal 3. Strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid Sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal Pendidikan yang berpihak pada murid Pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid Menegaskan bahwa pendidikan seharusnya fokus pada perkembangan unik setiap murid Dengan guru berperan sebagai pemandu yang membantu murid belajar sesuai potensi dan kebutuhan mereka Tujuannya membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis Dan ikan juga memiliki karakter yang baik Serta mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat Dasar-dasar pendidikan yang menuntun Pendidikan menuntun adalah memberikan kebebasan sambil memberikan arahan membentuk anak menemukan kemerdekaan dalam belajar dan menyadari konsekuensi tindakan terhadap orang lain Kodrat alam dan kodrat zaman KHD menyoroti hubungan penting antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak Kodrat alam melibatkan nikman fisik anak Sementara kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman Budi pekerti Budi pekerti menurut KHD adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang membentuk karakter Ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotori Konteks diri murid dan sosial budaya di daerah Konteks diri murid di daerah kami, Kabupaten Tangerang, mencakup nilai-nilai gotong royok dan seni daerah Yang dipajari anak-anak berhubungan keluarga, masyarakat, dan sekolah Strategi mewujudkan pemikiran KHD pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri dan sosial budaya Ada empat Satu, mulai gotong royok dan kerjasama harus terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran Kedua, karakter sopan santun Ketiga, materi pembelajaran yang dikembangkan dengan menaikan pada budaya lokal yang relevan Yang terakhir yang keempat, partisipasi dalam kegiatan budaya Seperti pawai budaya daerah dapat meningkatkan keterlibatan siswa Harapan konteks dualnya di SMKN 2 Kabupaten Tangerang yaitu gotong royong Pendidikan membentuk karakter murid ini Bagaimana nilai gotong royong diharapkan murid dapat belajar cara bekerjasama, mandiri, dan bertanggung jawab Tantangannya ada 3 aspek Yang pertama, gaya belajar Terdiri dari 1 auditori, 2 visual Aspek kedua, kepribadian murid introvert Yaitu terdiri dari Satu, cenderung pendiam dan penyendiri Dua, tidak menyukai keramaian Tiga, tidak dapat bekerja dalam tim Yang terakhir, aspek kurangnya Satu, motivasi Dua, ketertarikan dalam kelas Solusinya ada 3 Bagaimana Satu, menerapkan gaya belajar berdiferensi Menggunakan audio visual dalam kegiatan Kedua, yaitu Kelompok kecil pada murid introvert Mendapatkan diri murid pada tugas yang sesuai ketertarikannya Ketiga, bagaimana memberikan motivasi ketertarikan Yaitu, dalam bentuk penghargaan dan pujian Contoh kegiatan dalam penerapan gotong royong Satu, pembuatan taman kelas Dua, pembuatan video pendek Kesimpulan Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang pendidikan yang berpihak pada murid Telah diaptikasikan secara konkret Dengan pembelajaran berperan pada Kelas 11 TKJ Tahun Pelajaran 2023-2024 Di SMKN 2 Kabupaten Tanggera Serta pembelajaran karakter Selasih, selasih bersih Dengan bergotong royong Mempersihkan kelas di lingkungan sekitar Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh